Oke teman-teman, nih sekarang balik lagi teman-teman di channel FJR Gaming Space nih teman-teman Disini gue lagi pake mobil Honda Jazz full modifikasi Dan disini dia itu pake pelek racing teman-teman Udah gitu setirnya juga sih racing, tokonya full modifikasi racing nih Ini keren banget dan di bagian belakang itu kalau gak salah ada kayak besi kerangka buat nahan kayak mobil-mobil rally ya kan Mungkin kalian yang biasa nonton rally tau nih teman-teman Ini mobilnya keren banget lah pokoknya Menurut gue detailnya juga oke dan ada beberapa fitur yang mungkin bikin-bikin Mungkin penasaran nih teman-teman Mau tau gak sebenernya detail mobil ini kayak gimana Mending kita langsung lanjut aja ya videonya Nih sekarang teman-teman gue ada masuk lagi di dalam gamenya Disini gue lagi pake mobil pribadi lagi Cuman disini gue pake produk Honda Nah keren banget teman-teman Ini gue pake dari Honda Jazz ya Ini gue pake produk Honda Ini udah modifikasi di bagian pelek sama di bagian setir Dia pake pelek racing tuh teman-teman Wah keren banget kan Dan ini gue juga gak tau ya ini Honda Jazz Apa ya Tahun berapa mungkin nanti yang tau bisa komen di bawah teman-teman Ini Honda Jazz kayak gini nih tahun berapa nih teman-teman Dan uniknya disini tuh punya ya ada beberapa lah ya animasi yang menurut gue unik banget Bener-bener emang cocok banget sih ini kalo misalkan mobil udah modifikasi ya Mending kita cek aja untuk masalah animasi Disini ada 3 animasi teman-teman kita cek untuk animasi ke satu dulu ya Oke Aduh ini banyak banget mobil Nah animasi ke satu itu dia ngebuka pintu supir Dan disini kalian bisa liat tuh di bagian dalem itu pake jognya jog racing teman-teman Bukan pake jog standar ya Jadi bener-bener udah full modifikasi lah ini Aduh ganggu mulai nih mobil Oke ini untuk animasi keduanya kalian bisa liat nih teman-teman Di bagian depan ya Nah jadi animasi keduanya itu dia ngelipet spion tuh Nah ya kan Dan untuk animasi ketiganya Nah ini yang animasi ketiganya ini emang kalo misalkan mobil modifikasi Apalagi mobil ceper ya Itu harus pake air suspensi biar jadi kalo di jalan jelek Dia bisa mode standar Dan kalo misalkan nanti di saat di jalan yang agak rata gitu kan Apalagi parkir Wuh bisa di Apa ya di ceperin gitu kan Kalian bisa liat nih Nah animasi ketiganya itu dia nurunin air suspensi jadi ceper Mungkin gue pake aja kali ya untuk animasi ketiganya Jadi biar lebih keren ya kan Apalagi jalan dari Surabaya ini kan Halus dan ini gue bakalan lewatin tol juga Nanti mungkin sampe resarnya atau mungkin sampe mana Yang penting kita bawa jalan dulu aja ya kan Dan disini Gue bakalan ngasih tau juga untuk Bagian dalam kabinnya Dalam mobilnya Soalnya kan gak Gak ini ya Apa ya gak tau juga nih Soalnya kalo dari luar kadang ada yang detail Tapi dalamnya gak detail Dan ini kalian bisa liat pelaknya pake pelak kecil Banyak tipis Nepet banget sama sparkboard Mantap banget nih temen temen Oke lah ya Nih kita langsung ini aja temen temen Langsung cek dalam kabin mobilnya kira-kira detail atau enggak nih Mending kita masuk aja dulu yuk Oke Nah ini udah masuk temen temen Jadi di dalam kabin mobilnya kayak gini ya Waduh ini kalo diceperin Nah mendingin aja dah Standardin aja lah Nah di dalam kabin mobilnya kayak gini Ada 3 speedometer Di atas itu di sebelah kanan Itu gue gak tau speedometer atau apa Mungkin yang tau nanti bisa komen di bawah GPS map di tempat radio Dan spion tengah aktif Spion kiri juga aktif Spion kanan aktif lah ya Masa gak aktif Dan bagian steer ini dia pake steer racing nih temen temen Jadi ada tanda merah di tengah tuh Kalo nandain dia itu di tengah ya Di tengah-tengah Jadi kalo buat ngepasin garis Itu enak banget nih Kalo ada tandanya gini nih temen temen Dan untuk masalah speedometer nih kalian bisa liat ya Tuh speedometer RPM dia hidup Pokoknya mantep banget nih mobil Mending kita cek aja untuk performanya kayak gimana Kira-kira kecepatannya gimana Suspensinya, pengremanya Sama Sensitifitas dari steer ya kan Mending kita langsung bawa jalan ya temen temen Ini gue berangkat dari kota Surabaya ya Langsung bawa jalan dulu yuk Ini semoga aja sih kalian suka Kalo gue bikin pake mod-mod mobil pribadi So dari kemarin gue nyari yang baru Mobil bis belum ada ya Oke kita langsung bablas Wih terlalu mepet ke kanan temen temen Nah disini kita muter balik ya Ambil kiri dulu sedikit Nah baru pelan-pelan Muter Mantap Oke langsung jalan temen temen Enaknya kalo pake steer racing tuh dia bisa ngepasin Apa ya Tengah tuh Ini kita fast banget di tengah-tengah nih temen temen Biar kanan Ternyata mobilnya lumayan agak kenceng juga ini Dia gak terlalu pelan-pelan banget sih kalo menurut gue ini Dan untuk sensitifitas steer dia lumayan agak sensitif Nanti mungkin diatur aja di pengaturan Ya tergantung selera kalian lah Kalo ngatur sensitifitas Untuk pengereman luar biasa Dia gak langsung berhenti total Tapi lumayan pakem temen temen Ini kalo menurut gue sih mobilnya Bener-bener mantep nih Ambil kiri Kopertek Rosalia dari kiri nih temen temen Nah temen temen nih Temen temen sekarang kita udah ada di depan gerbang tol Yang ada di Surabaya nih temen temen Pelan-pelan aja ya Nih kita liat dulu untuk suspensinya Kira-kira dari dalam kayak gimana nih Ternyata untuk suspensi dia lumayan agak empuk juga nih temen temen Kita langsung masuk tol dulu yuk Oke langsung ngebut Mantap Silahkan kasih kendor Ambil kanan Dibiasain kalo mau belok pake sen temen temen Supaya yang dari belakang tau ya kalo kita mau ke kanan Oh ternyata dia juga bagian belakangnya ada besinya juga nih Ada besi apa sih yang kayak buat kerangka Di mobilnya ya Jadi biar kalo ada apa-apa tuh gak langsung kena kita gitu loh Gak kena si pengendaranya gitu loh Keren sih ini modifikasinya Dan besok kira-kira Gue pake mobil apalagi temen temen Mungkin yang punya saran bisa langsung komen aja di bawah Soalnya gue kadang suka bingung ya Nanti disaat gue bikinin Eh yang nonton malah dikit gitu loh Jadi gue minta saran dari kalian nih Kira-kira besok gue pake mobil apa temen temen Tapi ini gak secepet yang mobil waktu gue pake Itu mobil apa ya Oh yang Grand Livina ya Itu sampai 200 km Ini cuma 170 80 nih Nah ini ada rest area temen temen Kita masuk ke rest area dulu ya Kita parkir disini aja Sekalian cari rumah makan ya gak Oke Nah temen temen Jadi sampai disini dulu aja video gue sore ini Disini gue lagi pake Honda Jazz Ini keren banget Ini full modifikasi Di bagian pelak aja Kalian tau ya Ini pelaknya pake pelak racing Dan di dalamnya itu kayak ada kerangka Namanya kayak mobil-mobil rally Mobil rally kan ada kerangkanya di dalamnya Biar kalo terjadi apa-apa tuh Gak langsung kena si pengendara Sama apa sih namanya ya Kok 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 apa gitu lah Gue juga gak tau Nanti mungkin yang tau bisa komen di bawah Ini mobilnya keren banget Dan lumayan detail temen temen Kecepatan performa Suspensi dan lain-lainnya juga Mantap Temen temen Ini juga mobil idaman Buat anak-anak muda nih ya kan Soalnya mobilnya itu kecil Udah gitu Kalo dimodifikasi segala macem Itu keren gitu loh Nah Buat kalian nih yang baru banget mampir Channel ini Gue juga mau ngasih tau juga nih Buat kalian yang baru banget mampir Jangan lupa buat pencet tombol subscribe Jangan lupa juga temen temen Buat aktifin loncengnya ya Jangan lupa like share and comment juga Kalo kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya Buat yang udah nonton Dari awal sampe akhir Tetap stay tune channel ini Sampai jumpa di video berikutnya